Intro Perum Bulog Subdifri, wilayah 1 Sumbawa, memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat. Saat perayaan Natal dan menjelang tahun baru dalam kondisi aman. Bahkan Bulog memastikan persediaan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan dua kabupaten ini hingga 53 bulan atau 4,5 tahun ke depan. Kepala Perum Bulog Subdifri Sumbawa lalu tawang mengatakan saat ini stok beras yang ada pada empat gudang Bulog mencapai 19 ribu ton. Stok yang tersimpan sudah cukup bahkan bisa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat untuk 53 bulan ke depan. Sedangkan kebutuhan dua kabupaten ini per bulan sekitar 350 ton beras. Dengan ketersediaan stok beras yang melimpah, pihaknya berencana untuk mengirimkan ke sejumlah daerah seperti di Pre-NTB, Bali, NTT, dan BIMA. Namun pihaknya masih menunggu permintaan dari daerah masing-masing. Selain itu, Bulog juga menunggu konfirmasi dari pusat apakah ada wilayah lain di Indonesia yang membutuhkan, sehingga pihaknya siap mengirim beras dari Sumbawa. Sepanjang tahun 2018, Perum Bulog Subdifri Sumbawa telah melakukan pengiriman beras atau mempenas ke berbagai daerah sebanyak 12,300 ton. Mempenas beras ke berbagai daerah diantaranya ke Divri Bali sebanyak 2,00 ton, Divri NTT 6,700 ton, Divri NTB 3,00 ton, dan Divri BIMA 600 ton. Pihaknya telah melakukan pengiriman besar sebanyak 900 ton ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi, stok untuk Sumbawa ya, maksudnya di Subdifri Sumbawa, yang membawahi wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kita, akhir tahun ini, stok kita cukup aman dan cukup besar. Ini dalam sejarah mungkin di Subdifri Sumbawa ini, di tahun inilah stok yang terbesar di akhir tahun. Biasanya kita sampai 3.000, sekarang ini 19.500an ton. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV. Terima kasih telah menonton!